Mereka heavy spin ya dengan adanya Akai, tapi untuk Rebellion Zion mereka punya heavy rotation. Karena tadi dari Parsia ada wings by wings, memberikan heavy rotation yang bagus banget. Tapi dengan adanya Lancelot, oke hero-hero bagi Albert sudah mulai dikikis. Esmeralda juga diband oleh Rebellion Zion. Mereka gak mau sampai yang namanya Parsia ini bener-bener keganggu Balmon. Oke ini akan ada dua jungler yang bakal beradu mekanik di arah objektif netral. Turtle, Lord atau perebutan-perebutan buff? Betul, apalagi dengan adanya Balmon kita tahu ya lenta counternya. Wow, cycle sweep juga. Betul, dan kali ini kita bakal melihat sudah ada Araki Hoshi yang bakal langsung mengamankan hero-nya. Ini kira-kira apakah bakal jadi Akai jungler? Bisa jadi. Karena kesempatan ngambil link juga masih ada. Bisa jadi juga. Dan Pak Kito bersama Kadita, oke. Ini pun kita bisa bilang bahwa Pak Kito-nya akan berada di posisi XP. Sepertinya ya, karena Kadita yang harusnya jadi roamer. Dan disusur dengan adanya Akai yang menjadi jungler. Satu hero terakhir bagi Rebellion Zion. Apakah akan ada kejutan? Melihat dengan ada lima hero yang udah diamankan oleh Araki Hoshi. Rebellion Zion, mereka masih membutuhkan satu XP laner kalau misalnya grog-nya itu terlihat di arah roamer. Atau kebalikannya, mereka butuh satu roamer. Eh, butuh XP laner, Kak. Eh, iya kebalikannya gimana sih tadi gue ngomong? Gimana sih, gimana sih? Kalau grog-nya XP, roamer-nya butuh. Butuh. Kalau aku sih Atlas. Poveus dong, my brother. Wow, oke Poveus. Berarti grog akan mengisi posisi roamer. Untuk Araki Hoshi. Dan Rebellion Zion. Yes, langsung aja kita mengintip di Land of Down ya. Apakah yang akan terjadi di game kita yang kedua karena game pertama berhasil diamankan oleh Araki Hoshi kali ini. Lihat bagaimana Sweilo dan Wijanarko-nya. Dua hero langsung mengintai aja. Tapi nampaknya Clay juga mengetahui keberadaan tersebut. Itu mengapa dia gak berani terlalu maju. Dan memilih untuk lebih bermain sabar aja kali ini. Dan bahkan lihat wings by wings. Kali ini enak banget rotasi dari seorang Sweilo. Bisa langsung dari early. Ngegenking karena top lane. Ya, itu tadi sempat dibilang sama Thalia. Wings by wings. Mobilitasnya tinggi banget. Heavy rotation yang dipermainkan oleh Rebellion Zion. Ini membuat sebenarnya dari Araki Hoshi harus siap setia untuk di setiap lini. Karena Sweilo bisa datang tiba-tiba. Kali ini perebutan di antara Satellite of Wonderer berhasil diamankan oleh Fearless tanpa ada gangguan. Dan ini membuat sebenarnya antara Balmond dan juga Akai. Balmond masih lebih diundurkan. Lihat Sweilo. Masih bisa menurutkan belakang dengan wings by wings. Dia masih bisa menjaga posisi dengan baik. Yes, masih bisa untuk skating-kating terlebih dahulu. Masih bermain cukup pasif kali ini dari Rebellion Zion. Berhati-hati sekali tapi kali ini datang juga. Seorang Fearless mencoba untuk men-zoning balik. Ditutup satu portal dan bahkan First Blood presentat by BCA. Kali ini berhasil diamankan oleh Rebellion Zion. Yes, satu First Blood yang cukup baik terhadap Finn. Bahkan rotasi udah mulai kebuka di bagian bawah daeran. Gak boleh terlalu gegabah untuk maju karena udah ada Albert disana. Fearless sudah hadir juga. Sweilo pun datang. R7 kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Sambil menunggu el momento yang diciptakan oleh Albert nantinya dengan ada heavy speed. Yap, dan di arah patah melihat R7 masih bisa untuk ngebayang timenya. Dan bahkan Federal Ice Rack pun dibuka. Albert masih cukup kuat. Masih sangat sahten, bahkan kali ini Clay juga siap untuk mem-backup dan mundur secara teratur dari Rebellion Zion. Dan bahkan Tartle-nya kali ini bakal mencoba untuk diinisiasi aja. Sudah ada Wijan Arco juga di depan sana bersama dengan ada Fearless yang menunggu. Ya, tadi Tartle game by Lita ya. Pesatut by Lita. Untuk diamankan oleh Albert kali ini tanpa ada gangguan dan hambatan. Dan dia suka banget sih. Sangat-sangat suka banget Albert. Dan tadi sabar menunggu Federal Ice Rack war dan dia baru bisa nge-cancel. Tapi Road Wave dari Finn, wow. Ayo untuk mundur saja. Karena Dereb dan Zion siap untuk menyergap keberadaan. Ya, Tartle sudah diamankan untuk RRK Hossi. Bisa jadi bakal snowballing. Tapi bagi teman-teman yang lagi nobar PPE bisa banget kalian sambil order grab. Karena diskon sampai dengan 50%. Langsung aja kalian gunakan kode promo yang di bawah ini. Ketik grb.to slash pp atau kalian bisa langsung scan barcode-nya. Ya, eh. Gak sekarang nih jam-jamnya lapar. Jam-jamnya pengen ngopi-ngopi ashi kiwi ya kan. Masa enggak? Disponnya kede tapi di bagian bawah nih. Udah ada kenokan strike yang keluarkan. Dairon sendiri belum mau ke-trigger dari demonic force-nya. Ini memang cukup sulit deh. Dairon masih butuh item. Oh, tapi di bagian atas. Prove udah dikeluarkan oleh Finn. Mencoba cari target yang maksimal. Tapi with 1 adjust. Tambah dengan flicker. Laitu kode-nya Finn akhirnya terexpos. Hilang sudah nyawa Finn untuk kali kedua. Yes. Dua kali Finn berhasil untuk di pick off oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Tapi kali ini di arah bottom lane-nya R7. R7 masih mencoba untuk mengambil ke arah kelompang terlebih dahulu. Ke arah gold-nya sambil kita bisa melihat Dairon di depan sana. Masih mencoba untuk mengejaga web minion-nya. Tapi demonic force berhasil di-trigger. Sudah ada sway low yang siap untuk mengintai di ru rumputan sana. Tapi R7 nampaknya bermain lebih pesabar. Udah ada fearless juga yang bakal menggengking ke arah bottom lane. Tapi disengage kali ini. Ya, lebih memilih untuk mundur. Karena mereka gak mau terlalu banyak buang waktu juga. Apalagi dari 15 detik lagi. Turtle bakal hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan dari Rebellion mencoba untuk membantu. Supaya wave minion-nya bisa berjalan lebih epic lagi. RRK Hoshi. Mereka terutama dari Albert-nya. Coba untuk melambil ke arah Oresbuffer yang di albif. Fearless. Satu fit berhasil menampakkan Fearless di arah belakang. Walaupun ada fitur ice strike yang udah di-pop up. Gak bisa menampakkan Fearless. Dan ini bakal bagus banget. Kenalkan strike yang belakang. Wijan ark berdalaman caman. RRK Hoshi. Tanpa ada gangguan dan hambatan. Ada daerah sebenarnya. RRK Restitution. Sangat on point dari Albert untuk mengkantongi dua turtle. Wow, dua turtle sekaligus berhasil untuk diamankan. Tapi kali ini di arah top lane dari seorang Haze juga terpaksa untuk mundur. Karena depan sana sudah ada Clay. Bahkan Finn dan Albert yang siap untuk langsung mencuri Oresbuff dari seorang Rebellion. Tapi kali ini masih bisa untuk diamankan untuk seorang Fearless-nya. Parsha juga dari Swelo sudah wings by wings juga ke arah top lane-nya siap untuk memback up. Dan langsung mengeluarkan feather ice strike yang masih cukup ditahan. Kali ini tapi liat apa yang terjadi feather ice strike juga langsung jadi open. Finn harus umbang untuk ke tiga kalinya. Tapi Albert, David Spear. Albert cukup sekarat dan bahkan Blazing Duet berhasil. Untuk menumbangkan Albert tempat sana double kill yang berhasil dikantongi oleh seorang Fearless. Niatnya mengeluarkan feather ice strike dari Swelo. Dan memang berhasil. Tapi ternyata niat dari RR QC untuk meng-cancel alt tersebut bisa dibilang belum berhasil. Yang berhasil adalah mengeluarkan purifier dari Swelo. Dan aku suka banget Swelo gak buru-buru ngeluhari feather ice strike. Dia ngeluhari purifier terlebih dahulu. Dan akhirnya purifiernya walaupun hilang dia masih bisa menumpaskan member dari RR QC. Di bagian atas. Kali ini Finn bersama dengan Clay masih bau-bau. Tapi udah ada Wijon Arco yang datang. Coba untuk dibatuh pilih milion bersama dengan ada Fierless dan Swelo. Kali ini rotasi yang dilakukan oleh Rebellion di game kedua ini menurut aku lagi bagus-bagusnya. Lagi apa ya mereka berhasil untuk nge-pick off ke arah Finn juga tiga kali. Ini benar-benar mengincar ke arah hero-hero yang cukup tipis-tipis darahnya. Jadi emang udah bagus banget untuk permainan dari Rebellion. Tapi lihat bagaimana R7 juga mencoba memberikan teori ancaman. Menyicil sedikit demi sedikit ke arah seorang Wijon Arco yang mau gak mau. Dari seorang Wijon Arco juga harus recall terlebih dahulu. Tapi Clock of Destiny sudah diamankan ke arah seorang Finn. Rove Wave-nya nih. Kita bakal melihat apakah akan one hit combo. Iya. Ini dia Turtle Camp presented by Lita yang ketiga sudah hadir. R7 di bagian bawah. Coba untuk menjaga teritori pertahanan mereka. Dengan festival offload ini bakal sulit banget. Tapi Demon Universe sudah dipop up. And then Ice Trider kali ini. Fearless diberapa kantor tersebut. Rove Wave. Heavy speed juga. Wijon Arco. Fearless. Dairon. Tiga orang Rebellion pun terperangkap dalam pelakas marah. Swello masih ada wings by wings untuk mundurkan dalam pelakas. Selamat sudah nyawa dari Swello. Dan ini dia replay presented by Krab. Luar biasa bagus banget sih. Ya dimana ini tadi udah ada Fedor Ice Rack yang mencoba untuk dibuka oleh seorang Swello. Tapi nampaknya heavy spin yang berhasil. Untuk ngelock orang seorang Fearless dan berhasil untuk ditumbangkan. Akhirnya disusul dengan adanya daeran. Membuat pemain dari Rebellion Zion ini harus langsung mundur. Secara serentak untungnya. Swello masih ada wings by wings. Iya dan ini tuh masih nanti itu. Jadi Fearless ini bagusnya si Amix Batfall-nya bro. Dan ini tuh membuat tiga member Rebellion. Notifikasi kalau kita lihat tadi. Satu persatu keluar. Ini tumbang. Ini tumbang. Ini tumbang. Gokil. Goreng anti-kill. Jadi ini dia Fearless. Mencoba untuk mencari peruntungannya kembali. SoFive udah dikeluarkan. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Cuman ini dia. Head to Head presented by Kodashop. Ada Lilia dan juga Parsha. Clay dan juga Swello. Pertarungan antara kedua midlaner kita. Tapi Clay terkena. Impact dari Blazing 2 di arah depan sana. Swello harus hilang terlebih dahulu. Masih ada satu battle mirror image. Albert. Belum Mephispin di pop-up. Tapi kali ini setelah di pop-up. Targetnya malah menjauh. Wijanarko menjadi target operasi berikutnya. Tapi ternyata dengan dia menempel di dinding. Bakal sulit untuk bisa diputar-putar oleh Albert. Dan Skylar lihat bagaimana mencoba untuk menyicil aja ke arah seorang midlanenya. Ke arah midlanenya. Tapi kali ini dari seorang daeran memutuskan untuk recall terlebih dahulu. Dari sisi kanan sudah ada Haze. Tapi dari Skylar juga menyicil. Sedikit damage sedikit. Damage yang cukup sakit karena seorang midlanenya. Dan bahkan Finnnya. Langsung melakukan face check aja. Portal ya udah langsung aja dibuka. Tapi dari seorang Albert masih berani banget. Dia pede banget dengan hero yang cukup sustain. Bisa men-zoning lawannya. Tapi ini mesti kita perhatikan ya. Kedua god laner-nya belum ada yang tumbang satu pun. Haze dan juga Skylar. Ini yang mati diperhatikan sebagai jaminan lead game di arah menit-menit mungkin 12-13 ke atas. Karena mereka bakal jadi harapan bangsa yang paling agung. Dan ini ya untuk Lord Time Presented by Samsung Galaxy A Series yang sudah hadir. Bakal coba untuk di-open oleh Anarki Yoshi. Yes dan bahkan tadi aku sudah melihat adanya Malefic Roar yang sudah di amatkan ke arah seorang Skylar. Yang mana bakal ada penetrasi lagi dari segi fisikalnya. Tapi kali ini dari video Anarkonya sudah langsung aja dibuka. Tapi Fearless masih mencoba untuk mengincarkan seorang Finn. Raw Wave juga udah langsung aja di pop up. Play Black Shoes pun harus langsung dilontarkan. Fearless berhasil untuk mencuri ke arah Lord yang sampai langsung aja dalam. Langsung ada The Heavy Spin. Fearless cukup sekarang langsung aja ada Blazing Dua juga karena seorang Finn. Yang di arah pelagang tapi Finn masih ternyata tidak berhasil selamat. Dan bahkan flicker dari seorang Skylar. Saat ketetak daerah terakhir R7 masih mencoba untuk mengejar karena sewaya long. Tapi wings by wings juga harus langsung dilontarkan. Dairan masih cukup kuat. Bersama dengan ada Haze. Dia battle mirror image tapi dia balik. Justru malah diserang dengan adanya R7 di depan sana. Itu sama aja balik kemantan. Membuka kisah lama dengan orang yang lama juga. Itu membuat dari Haze ternyata harus tungguan setelah kembali ke bayangan awalnya. Karena udah desain bisa ramai-ramai disana. Susah banget. Lordnya yang berhasil di amatkan oleh Rebellion Zion. Coba untuk menghantarkan satu inner target. Tapi Fender Aistract dan ada Wijan Arko dengan satu terobosan ke dalam belakang. Berhasil berapakan Skylar untuk kali pertamanya. Dan itu dia. Teman-teman dari Rebellion Zion masih memegang momentumnya. Mereka masih mencoba untuk bisa didapatkan setiap kompensasi yang ada. Dari target- target Raky Hoshi. Dan bahkan kali ini di arah mid lane ya. Kita bisa melihat ada Wijan Arko. Masih mencoba untuk menzoning juga. Langsung aja ditabrak oleh seorang Albert. Mencoba untuk dipukul mundur kali ini. Dan bahkan spin of nature yang terbuang begitu saja. Dari seorang Wijan Arko masih mencoba untuk dipantau kali ini. Di menit yang ke-11 dengan poin pick-off sama-sama tujuh. Tapi kali ini Finn harus hilang di tangan seorang Cloud. Di mana Haze berhasil mendapatkan satu lagi nyawa dari seorang Finn. Dan enam kali ter-pick off. Enam kali ter-pick off bukan hal yang baik sebenarnya. Tapi sebagai roamer memang dia harus bisa mendapatkan momentum. Apalagi dengan Kadita ya. Tadi mungkin niatnya di bagian atas sana. Di bagian bawah tadi pengen dapetin ke arah Haze. Tapi dari segi item sendiri ya. Kita bisa melihat. Dari Finn sendiri baru jadi COD. Lagi menuju ke arah mungkin Genius 1. Tapi bagaimana Swallow harus berbeda dengan nadanya wings by wings. Karena flicker dari R7 membuatnya dalam keadaan tertekan. Selain udah ada konsul yang dibuka. Haze dan juga Winda jangkan Narko mencari momentum yang tepat. Klaim jadi target operasi berikutnya. Masih ada Black Suits yang dikeluarkan. Rebellion Xion. Masih ada Black Suits yang dikeluarkan. Rebellion Xion. Gak patah mundur tapi R7. Oh my god. Demonic Force Federalist Strike. Membuat dari R7 tidak bisa berdaya lagi. Yes dan bahkan kali ini sudah ada Glowing Wand juga. Rasanya diamankan ke arah seorang Clay-nya. Bakal ada sedikit efek burning yang bakal dirasakan oleh anak-anak dari Rebellion. Dan bahkan dari Haze Narko mencoba untuk mengambil ke arah Purple Buff-nya. Tapi dari Albert masih punya retribution yang disimpan. Sehingga Purple Buff untuk Albert masih aman. Sementara waktu ini. 12 detik lagi. Kita bakal melihat adanya Lord kita yang kedua. Akankah bakal diamankan oleh teman-teman dari Rebellion atau justru kali ini. Lord presented by Samsung Galaxy A Series bakal diamankan oleh Araki Hoshi. Iya ini masih panjang ya perjalanannya ya dari kedua tim. Dari Araki Hoshi mungkin way to victory-nya. Finn harus bisa mencari momen yang tepat seperti tadi. Ketika Berhasil mendapatkan Lord pertama. Dengan Finn, Roveth dapet tiga orang. Itu bakal jadi hal yang baik. Untuk Rebellion mereka kalau mau menang. Mereka sada betul ada Fearless yang bisa mengamankan dua retribution dalam sada kutip. Conceal. Mencari orang yang tepat. Albert tinggalin liga gen operasi. Tapi no. Blazing duet yang tiba-tiba datang. Masa pembuatan dari Klaim. Terpaksa memudahkan satu Black Series. Tapi Hazard silang. Heavy speed dari Poppa. Dari Araki Hoshi terlihat. Pada wave. Ingin berapa KPM yang benar-benar berlambat siang. Tidak. Daerah masih coba untuk melamatkan diri. Ketika serangan belakang setelah lagi bakal dikeluarkan. Sampilnya pada Fearless. Yang menjadi korban berikutnya. Daerah masih coba untuk sustain. Dan dia berhasil. Di sisi Lenswello. Kali ini dengan wish by wish mencari posisi lebih baik dengan R7. Wow. Bukan R7. Melainkan Skylar. Satu radar repetinya berhasil menampakkan ke arah. Member dari Repetansion yaitu Daerah. Wow. Tapi. Itu tembakan jauh banget bro. Dan bayang time R7 pun bagus sih. Dia ngebayang time banget. Dan bahkan di depan sana kan tadi sway low-nya agak maju mundur. Karena ngeliat R7-nya juga sekarat nih. Dan ternyata dari Rana Rapati. Dari jauh langsung aja di headshot oleh seorang Skylar. Wow. Saya sampai terkaget-kaget terheran-heran. Wujud jaraknya jauh banget bro. Asli gak bohong. Dapet lo palanya. Bedar. Dia suka iskandang. Wah. Beda dong. Oh beda ya ma. Wah. Beda dong. Oh beda ya ma. Ya tapi kali ini heavy spin berhasil untuk ngelokal Albert. Tapi ternyata Albert. Masih bisa mundur ke arah belakang untuk sementara waktu. Kali ini nampaknya dari arah Arkehoshi juga menunggu momen untuk kapan. Mereka bisa untuk nge-dive in lagi dan lagi-lagi. Dari seorang Sireless masih mencoba untuk nge-cycle sweep-nya. Kalau gak clear minion sementara waktu. Albert mengambil ke arah purple buff-nya cukup enak. Tanpa adanya kontes sedikit pun. Ya nyolongnya enak ya. Ya dikasih. Albert dikasih. Monggosok silahkan katanya. Tapi Lord-nya sudah mulai berjalan di bagian atas. Teman-teman dari Arkehoshi yang berhasil mendapatkan Lord tersebut. Bakal coba untuk mengamankan setiap keuntungan yang ada. Dari R7 di bagian bawah. Untuk membayang time. Coba untuk menjaga konsentrasi dari Rebellion. Kali ini hija narko di garis depan sana. Dia mulai coba untuk cicil. Vader Ice Strike udah mulai di pop-up. Mencoba menjaga territory juga dari Rebellion yang tersendiri. Concil. Finn mencoba untuk menjaga ke arah belakang. Siapa yang bakal kena targetnya? Belum ada. Tapi raw web karena Wijan Narko. Masih bisa selamat Wijan Narkonya. Dan Lord bakal coba untuk di clear oleh Rebellion Zion. Demonic Force. Tiba-tiba tarpa-tiba begitu saja. Dairon mengejar ke arah belakang. Enggak sampai situ saja tanpa ada letih-letihnya. Kali ini baru letih Rebellion Zion. Dia coba untuk menjaga supaya minion yang gak masuk sampai ke arah bestra. Yes. Masih mencoba untuk mempertahankan high ground defensinya dari Rebellion Zion. Tapi dari Wijan Narkonya juga bisa melihat. Mencoba untuk mencari informasi. Dimana posisi-posisi dari R.R. Kihosi. 50 detik kurang lebih menuju Lord kita yang ke-3. Dimana kali ini udah di menit yang ke-16. Lordnya otomatis sudah lebih pasti lagi. Apakah bakal mencoba untuk di konteks saja. Karena Albert kali ini juga sudah mulai memantau aja di arah Lord speednya. Dan Wijan Narko mencoba untuk memortal. Sebenarnya dari seorang Albert masih bisa untuk ditarik ulur. Sementara waktu dicicil sedikit demi sedikit. Ini cicilan dua. Dirosastin ya. Yang sama-sama tebal gitu. Ini cicilannya seperti kalau kita di BCA. Kenapa tuh? Bikin tebal dompet. Wah. Hemat ya. Hemat. Itulah kalau pakai tank. Albert dan juga Wijan Narko. Cuman di bagian atas ini kita bisa ngeliat Haze dan juga Diron. Masih sebenarnya posisi seperti ini ya. Kalau kalian sadar Haze itu benar-benar dijaga banget. Benar-benar harus ada yang babysit dia. Dan kali ini tugasnya ada di tangan Diron. Lihat aja Diron selalu beradik dari depan. Wijan Narko juga membuka map. Dan memberikan space supaya dari Haze-nya bisa dapetin stack 5. Nantinya kalau misalnya digunakan dengan baik Blazing Duetnya dengan stack 5. Bakal jadi teori ancaman bagi RRK Hoshi. Dan bahkan lihat deh. Kali ini Lord-nya untuk di menit kita yang ke-17. Udah mulai ditarik aja ke arah teman-teman dari RRK Hoshi. Dan bahkan di zoning juga oleh Clay. Dan R7 yang sudah siap untuk membekah Wijan Narko di depan sana. Power of Nature yang masih ditahan juga dan bahkan Swelo. Mau kemah harus pulang. Menerima di meja juga Saga Wijan Narko menjadi samsang di depan sana. Yang coba flicker untuk ke belakang. Tapi ya harus pecah dari segi immortality-nya. Federize, Reki buka. Tapi jangkauannya terlalu jauh kali ini. Dari Albert masih mencoba untuk menyicil. Karena seorang Diron yang gak mau terlalu memaksakan. Mereka sudah cukup puas dengan berhasil mengambil Lord-nya. Dan ingin bermain lebih pasti aja kayaknya. Karo objektif. Gak mau terlalu overextend. Gak mau overextend bener. Karena kalau sampai overextend bahaya banget. Bagi kedua tim sebenarnya. Apalagi bagi RRK Hoshi. Mereka udah diunggulkan. Dengan adanya Lord berikutnya. Game kedua ini jauh lumayan lebih ketat. Lebih bersabar dari kedua tim. Bahkan teman-teman dari RRK Hoshi. Coba untuk memobardir. Pertahanan terakhir di bagian tengahnya. Remnant Zion. R7 mencoba untuk flanking. Mencari orang yang tepat. Selalu menjadi target operasi bisa jadi. Wijan Narko selalu memberikan badannya. Dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi feather ice track di arah belakang. Mencoba untuk pengustri mundur anak-anak dari RRK Hoshi. Clay, next show sudah dipop up. Wijan Narko. Ayo mau kemana? Consilnya sudah dibuka sana. Belum bisa untuk memberikan trigger ke arah RRK Hoshi. Tapi kali ini demonic force juga berakhir. Untuk dilontarkan Finn. Lagi-lagi harus ditumbangkan di depan sana R7. Dari segi belakang masih cukup terkepung. Kali ini flicker bahkan ke arah belakang. Untuk menghindarkan dari damage yang ingin diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion Finn. Kenapa dengan Finn tujuh kali dia ter-take off lo? Tadi gak dapet momennya sih ketika dia Ocean of a Beauty. Dia gak begitu tepat ya. Karena bisa digocek oleh anak-anak Rebellion Zion. Dan ini yang sebenarnya masih cukup bagus dari Rebellion Zion untuk bertahan. Karena arah Gio sih belum bisa dapetin momentum mereka. Betul. Mungkin Finn niatnya rencananya ini mencari momentum. Tapi justru malah dibalikin aja. Karena kita tahu ya dari Kadita sendiri juga bukan romer yang cukup tebal. Jadi menerima damage yang cukup instan. Kali ini dan suara Albert juga masih mencobong untuk dicicil aja oleh Haze. Begitu pula dengan adanya Power of Nature. Yang langsung jadi pop-up oleh suara Widja Narkonya Albert. Portalnya ditutup harus muter dulu. Dia nyari jalan keluar. Tapi kali ini Powerful Buff. Yang bakal menjadi objektif sementara. Untuk seorang Albert. Dan kita bakal menunggu bakal adanya Lord yang keempat kali ini. Panjang nih jadi Lord keempat ya. Arakeosi udah pegang tiga Lord. Eh dua. Dua Lord. Sedangkan dari Rebellion mereka udah pegang satu Lord. Dua Lord dari Arakeosi masih belum bisa menghasurkan satu. Base start di bagian tengah loh. Jadi menandakan bahwa pertahanan dari Rebellion Zion itu bagus banget. Consil. Consil dari Swelo dari Wijan Narko. Sambil dengan Swelo. Finn udah mulai ngeliat pergerakan dari Swelo nya. Udah ada informasi yang diberikan. Tapi ternyata lihat Rowan di sana. Immortal nya pecah. Swelo dalam ancaman di Lacing Duit. Tapi Haze mengerikan korban pertamanya. Swelo masih ada di belakang. Tapi Mbis Finn mengempat-mengempat. Wings by Wings force the rescue. Swelo masih bisa bertahan. Kakak ada Demonic Force untuk menjaga. Tapi Swelo sepertinya gak bisa bertahan. Lebih lama lagi. R7 yang berhasil menumpaskan sosok Swelo di garis tempat. Lihat bagaimana Fearless. Mencoba untuk menjaga supaya Albert gak bisa masuk. Tapi Skylar diam-diam. Dia mencicil ke arah best start tengah milik. Srembion Zion. Sampai di sana ada Rowan. Pernyata di luar. Kami coba untuk menjejar ke arah belakang. Srembion Zion dalam ancaman. Demonic Force dibuka. Demonic Force ke trigger. Lihat Tyron. Masih bertahan lagi dari anak-anak Rebellion Zion. Karena apa? Araki Hoshi belum punya milion. Yes. Dan bahkan dengan adanya Cyclone Sweep. Yang dimiliki oleh seorang Fearless. Masih mencoba untuk nge-clear aja. Sambil sedikit demi sedikit menabung untuk ke arah life stealnya. Dan nampaknya kali ini Araki Hoshi. Bakal fokus untuk ngambil ke arah Lord yang keempat. Dan Rebellion Zion. Kali ini ada Finn di depan sana. Akankah mencoba untuk mencari momen-meng lagi. Tapi sudah ada Fearless. Wijan Arco dan bahkan Dairon yang kali ini sudah langsung mau mantau aja heavy spin. Berhasil ngelock. Karena seorang Fearless. Fearless yang gak bisa kemana-mana langsung aja di backup dengan adanya seorang V di depan sana. Fearless. Satu hit terakhir immortality yang pecah. Kali ini ada Blazing Duet dari seorang Haze. Dia putus backup. Tapi dari seorang Fearless nya. Jumscar atau bahkan tidak bisa untuk selamat kali ini. Dan bahkan R7 nya. Lihat bagaimana dia flicker. Untuk mencari karena seorang cloudnya. Tapi demonic force. Lagi-lagi berhasil untuk menembakkan Finn di depan sana. Dari seorang Dairon kali ini Lord nya. Gila-gila siapa yang akan mengamankan ke debangan. Acai. Seorang Albert masih bisa untuk retribution dan immortalisi. Dari seorang R7. Bicara R7. Harus hilang begitu peluang-peluang. That's way low dikejar sampai best. Oleh seorang R7. Gorengan pakai kekil. Gokil. Itu di R7. Bener-bener fokus terhadap satu member terakhir. Bener-bener R7 ini dibuka. Tapi bakal sulit banget. Karena best target itu dipukul rame-rame oleh anak-anak. RRQ Hoshi. Mereka langsung mengamankan game kedua kita. Dan berhasil mengantongi 2-0 tanpa balas. Victory presented by BCA RRQ Hoshi. Wow, 2-0 tanpa balas. Walaupun dikasih.